Ayo Halo everyone balik kembali gue disini di buaya polos yoo Oke guys di video kali ini gue ingin ikutin permintaan para challenge channel saya permintaan para subscriber subscriber lagi ya Bismillah ya buat temen-temen semuanya doain gue biar gue bisa semangat lagi buat konten dan juga menambah banyak viewer dan subscriber di channel buaya polos ini cuy ya yang dimana channel buaya polos ini untuk happy-haven gue dan juga belajar gue untuk storytelling cuy ya belajar untuk ngomong ya dan ya kalau lu bilang kalau lu lihat kayak gua ngomongnya lumayan lancar sekarang ya karena memang latihan gue di channel buaya polos cuy sebelumnya di channel yang lain gitu ya Oke di video kali ini gue sudah mendapatkan satu subscriber yang mungkin permintaannya sungguh sangat luar biasa cuy ya jadi unik disini ya karena dia minta disini ada ini ada ya ini ada ya user apa tuh ya user gna lah sebagainya lah itulah cuman disini komentarnya bagus ya disini bang coba pakai hero mercon satu ini bikin videonya ya bang kata-kata gitu nih yang pertama unicorn terus genkis terus vanda terus paper rise terus yang satu lagi yang terakhir adalah yang satu aja abang aja yang nyari aku nggak tahu soalnya yang kelimanya gitu loh ya mungkin dia belum terlalu lengkap si hero nya jadi nggak tahu hero apa aja yang bisa ngelemparnya padahal masih banyak lagi sih ya yang lainnya sebagainya gitu oke sebelum kita mulai gameplaynya dan juga gue akan menambahkan disini deck-decknya gue pengen ngasih tahu pada teman-teman semuanya nih disclaimer buat teman-teman semuanya bahwa saatnya channel buaya polos akun flag proshooter buaya polos itu bener-bener bener-bener dari nol gue dari bener-bener mulai mulai akun ini gitu loh ya gue lupa akun tahun berapa cuman lu kalau bisa lihat di update-an pertama gue ya upload-an pertama gue di channel buaya polos mungkin di bawah scroll 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 itu adalah akun pertama gue dan sampai sekarang yang gue pakai ini jadi gue nggak beli gue nggak pakai save data gue nggak apa tuh kata ada beli akun ya kan ataupun gue pakai skrip-skrip enggak cuy ini bener-bener real apa yang gue dapetin apa yang gue beli dan juga ya semuanya ini bener-bener real gue pakai uang juga gue abis berapa juta gitu kan ya nggak sampai jutaan sih maksudnya kayak gue beli juga gitu kan beli frag pass nya beli skinnya ya kan terus abis itu kayak top up diamond dan sebagainya gitu loh cuman karena memang sekarang harganya lumayan mahal jadi gue udah stopin dulu deh dan juga flag proshooter ataupun obb nggak mensupport channel buaya polos coi karena memang katanya ada save data gitu loh padahal disitu save datanya nggak gue pakai gue masih pakai yang ini contohnya kalau memang ini save data harusnya ini akun gue di blokir sui akun buaya polos gue nih ya ya ini harusnya di blokir cuy cuman iya nggak kan gitu loh karena memang gue disini nggak ada gue hack-hackan ataupun nggak ada lain sebagainya gitu loh jadi harusnya gue nggak aman cuy harusnya gue aman gitu ya jadi buat temen-temen semua yang ngomong bosannya kayak ah channel buaya polos itu hack cheat dan sebagainya nggak cuy gitu loh kalau ada ibaratnya kayak video yang gue upload itu itu biasanya temen-temen yang yang share save data ke gue dan gue pengen nyobain gimana sih pakai skin-skin itu tapi nggak gue jadiin apa namanya video ataupun nggak jadiin bahan untuk gue buat video channel buaya polos ini cuy jadi itu cuma untuk heaven doang gitu loh ya itu di poin bagi temen-temen semuanya gitu oke jadi kita ngobrol disini ya ntar kita akan coba dulu kumpulin deck-deck yang sudah diminta oke guys ini dia 5 hero eh 4 hero ya 4 hero yang dipengenin ataupun yang di request oleh si user ini cuy ya jadi ada empat ya disini ada Vandal ada Unicorn ada Genkis dan juga ada Vipar Race sebenarnya kalau Vipar Race itu bukan lempar ya tapi dia katanya bilangnya petasan gitu ya hero-hero petasan hero mercon gitu ya sebenarnya bisa dibilang mercon bisa dibilang juga enggak cuy ya kalau memang di kalau emang kemain gue buat pernah buat konten yaitu hero plempar Marco Polo bisa masuk tapi kalau dia minta hero mercon berarti mau nggak mau kita bisa pakai ini virus ya kan ataupun kita bisa pakai disini itu DJ equalizer cuy ya DJ equalizer itu lebih mendekati ke arah mercon cuy ya jadi dia bisa bisa punya stun yang hampir sama kayak unicorn ya jadi merconnya itu mungkin bersamaannya pelangi gitu ya nah sebelum kita akan mulai kita akan coba dulu di ini ya dua street track dulu ya karena lagi-lagi sinyal gue jelek cuy ya nggak tahu kenapa bukannya gue alasan ya tapi emang sinyal gue jelek ya mungkin teman-teman semuanya suka ngeliat gitu ya jadi kita akan coba di track street dulu dan bagi teman-teman semuanya yang belum pernah like share dan subscribe langsung aja like share dan subscribe menjadi dua imbang antara bermain game dan juga belajar langsung saja ke gameplaynya let's go nah ini lihat ya pinknya orang putih tapi mendekati 140-an lah ya jadi ya gitu lah ya oke kita lawan otak soak nih otak soak oke disini kita langsung saja coba pakai ini aja dulu ya kita langsung pakai Vandal aja dulu disini ya sistemnya ya karena memang yang lainnya bisa lebih survive sendiri coy ya kita bisa pakai Vandal juga kita bisa pakai Queen Unicorn tapi kayaknya disini teman-temannya nggak ada yang maju ya itu dia tuh mungkin dia sudah tahu ya mungkin dia sudah tahu dan mungkin dia sudah takutan kita lempar aja disini kita habisin satu tapi kenapa dia nggak melawan ya Alah alah kena stun coy coy ambil darah oke nice banget buat para gamers gamers udah di duketin lagi coy wah ngaleg coy golek lag ya ngaleg ya disini ngaleg ya oke di jayakualizer lawan di jayakualizer sistemnya disitu ya kita bisa tembak di sini aja ada HPnya disini kita sumpah aja nih ini call of the power begini tuh vandal itu sumpah yang OP banget ya OP banget nah tunggu dulu tunggu dulu jika di jara kemana oke di situ dan sampai kita kena stunnya oke deh menggunakan stun langsung kita putar balik nice dude ya di sini kita kasih lagi untuk si dognya di hubelnya beli aja karena memang areanya enggak terlalu boss ya di sana oi susu adekan eh kena eh kena untung 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 sudah memposisikan diri ya oke dia mau lempar kita menghindar duluan langsung saja di sini kita habisin manja atasnya ya ini hubelnya lumayan ya sakit ya Aduh sakit kan kurang udah coy nice 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 kita pakai coba pakai Queen Unicorn ya kita lempar petasan ya makan tuh cuing tuh petasannya oke kita lawan menggunakan vandal dulu ya coba kita langsung ke gameplay selanjutnya yoi kita lawan Black Panther nih ya Black Panther ya nah disini kita coba pakai hero yang lain aja deh ya kita pakai heran lain kita pakai piper rese ya udah lama gua nggak main pakai piper rese memang rese dia tuh ya dan dari ya sinyalnya lumayan bisa dilihat atas sinyalnya ya teman-teman semua lihatlah sinyalnya usus langsung dibobot abis tiga orang disitu sama temen-temen kita Oh pertukaran pelajar pertukaran hero disana kita lihat tadi situ pertukaran hero satu untuk tiga ya tuntuk tiga ya di sini kita bisa ini ncgen kisah lu nih dar dar asik sih asik nih moldak tuh oke moldak sini kita ini si kaktarinanya ice oke nice good disitu oke olinya disini ya olinya ah makan nih gua gitu jika kamu ya 감사합니다 ya terus ya Nah oke no problemo no problemo disini ada satu musuh yang iya udah mati situ oke mati kita coba pakai ini nih disini nih makan nih tuh kita di ini ya kita coba lagi kita babet abis dia lu dia kabur ya dia kabur guys dia kabur wow my hand kali ya disitu ya harus sekali guys kita langsung aja coba kita pake Queen Unicorn disini karena emang Auk mainnya itu OP parse ya kalau Queen Unicorn ya temen gitu temen jadi gue seneng banget pake Queen Unicorn peknya itu peceknya ya nice nggak apa-apa diserang nggak apa-apa nggak apa-apa makan tuh ayo dia nggak bisa kemana-mana tuh dia nggak bisa kemana-mana coi nggak bisa kemana-mana ya dia nggak bisa pake spesialnya alah kaktarina di belakang coi coi disini kita coba lagi pake ini oke disini kita akan buy one sama kaktarinanya kaktarinya kita kasih stun biar dia pelan dan mati oke gua bilang bisa dibilang Street Fight ini pake hero ini lumayan tricky ya cuy jadi kita nggak bisa mengobrak abrik karena memang ini heronya itu hero center dan juga defense ya ini camp 2 lagi ya makanya gue udah tadi gue bingung ya ini kita nggak bisa untuk penyerangan gitu loh karena memang itu cuy campnya 2 cuy oke kita coba saja langsung kita ke satu versus satu kita coba ya ini kalau online kayak gimana ya kalau kita dibantai ya nggak masalah ya oke langsung kita ke gameplaynya let's go oke kita melawan siapa tadi gue nggak ngeliat sih gue ngeliat langsung disini kita menggunakan vandal aja ya disini karena vandal itu emang sangat OP banget bagi gua ya karena memang black flower nya ada juga gue pake implant disini ya jadinya sembuh OP oke disini ternyata level level rendah ya guys ya jadi bisa kita bisa kita bisa ulik-ulik nih kita bisa elek-elek dia alah sakit banget aduh sakit cuy sakit cuy sakit kali besti si pantretnya nih gua kena 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 itu aja sakit cuy lem banget memang ya kalau kita ngerang tuh nggak ada yang dateng ya center tuh siapa ya center paling ya siapa ya ini ngomong gua juga alah dia pake itu cuy kita kabur aja dah kita lebih karena kabur aja sih sistemnya sih ya ini kabur aja cuy oke ditutupin mana musuhnya mana iyaloh gua kepental oke thanks banget sih kita bisa kebantu untuk menyerangin sini oke kita kasih oleh aja sih awas Aesnya itu eh kenapa slow mode lupan maka gua ya Allah Astagfirullahaladzim oke di sini iya iya gua disolimi disini gua disolimi solimah 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 tiga tuh tiga tuh mati sama gua tuh tiga tuh triple V langsung coy soy emang vandal tuh OP parse emang ya tuh parse enak gua jatuh hahaha kepleisit karena ria sih waksin semua karena ria sih itu oke kita coba yang belum ya kita belum coba genkis ya disini genkis itu sebenarnya sekarang tuh udah lumayan OP ya jadi tembakannya itu sakit banget cuy ya sakit banget cuy sakit banget cuy sakit banget tembak sih tapi sistemnya kita harus nyari musuh-musuh karena emang nih senjatanya tuh senjata bola cuy biar-biar 120 coy gimana gak sakit coy coy harusnya sih kena situ basenya tuh eh mana tunggu tuh ala 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 makannya tuh dibawa lu sebenernya ngapain lu iya lu emang gua kenal emang gua gak takut kena stun lu wey stunnya ya sakit cuy tapi udah mati juga sih ya kan mati juga deh cuy mati juga kita belum pakai siapa kita belum pakai DJ equalizer disini ya guys ya kita pakai DJ equalizer dulu disini kita akan langsung serang aja ke depan dan kita kasih stun pada saat kita ketemu musuh ya disini ya mana musuh ya musuhnya di belakang ya ini si es nih eh kampuang tuh kita bunuh nih sd tadi dia nyebelin banget ya ah makan tuh 6 sih lumayan bisa kita elek elek emang ya oke nice banget kita harus dapet bintang 3 disini ya ya lagi-lagi karena emang sinyalnya jelek kayaknya ya disini ya gua ada tadi star-star keluar terus kayak ya terputus mulu gitu sih ya ya sudah ya sabarin aja ya kalau kita mau main online kayak gini emang kondisinya ya kalau dirumah ya kalau gua bisa di tempat lain mungkin sinyalnya gak terlalu jelek kayak gini ya oke kita lawan Abra Zubair Abra Abra Dabra ini kita langsung pakai DJ equalizer ya kalau kita pakai di highgarden gini sebenarnya langsung kita tembakin ke depan aja nah kebetulan musuh-musuhnya itu dia nyerangnya ke samping ya eh enggak 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 ke samping cuma ada beberapa dong langsung kita serangin aja disini kita bisa habisin satu dulu musuh disini oke disini ada satu lagi ya nah karena musuhnya naik keatas sini ci lub s� iya, iya, iya Gak apa-apa Kayaknya lebih baik Diserang sama musuhnya Oke No problemo Langsung saja kita gaskin Disini kalau kita pakai DJ Colisear itu Sebaik bisa-bisa aja untuk menyerang ke depan Oke no problemo Kita langsung serangan di samping sini kita ngumpetin kena lu makan tuh gue suka bingung kalau nyerang ini tuh gue mau duet nih sama 3 orang musuh sekaligus alah sabar kesana sabar sabar kita gak usah nyerang kita gak usah nyerang kita tungguin aja kita tungguin aja disini tembakannya kayak kanan ngelag kali ya no problemo disini kita no problemo aja jadi tadi bisa kita ele-ele nah ini musuhnya pake oli disini udah ngeluarin spesialnya ih tadi bukannya udah apa gue salah liat ya salah yang besar kesalahan besar dia soal pake disitu kita tembakin aja ininya mana ya mana musuhnya oh mati juga oke no problemo kita serang balik lagi aja kita pake vandal lagi disini ya kita pake vandal lagi musuhnya di atas disana dia ngelempar pake api saya bisa disini yuhuu yuhuu gak kena kita bisa lempar duluan dia guys yuhuu oke dia naik ke atas kita ele-ele dia yuhuu yuhuu kita lempar aja dulu disini kita lempar halo sakit kita ele-ele aja ya gua seneng ele-ele dia nih iya biar kita ulurin ya kita ulurin temen-temen kita nyerang sebenernya sih gitu sih emang sistemnya sih lebih ke arah situ sih harusnya ya ntar kita puterin dulu ya kita puterin dulu kita puterin dulu kita sambil ngambil nyari darah coy musuhnya dia pusing dia ngejar kita pusing dia kita lemparin aja ininya biar ngebantu untuk mengurangi satu base ini satu base aja kita sebenernya udah bisa ngancurin semuanya ya yoo jos banget mantap ya oke dan ini dia temen-temen semuanya gua udah nyobain pake hero petasan yang diperlukan ataupun yang direquest oleh si user ini coy ya gimana temen-temen semuanya seru gak pake tim yang direkomendasiin oleh si user ini coy ya dan temen-temen semuanya kalo emang mau request hero apa aja yang bisa gua pake silahkan ntar tinggal di berantakin di kolom komentar kecuali punya guizmo dan juga nat ya gua belum punya itu dua itu ya dan lagi-lagi sekali lagi buat temen-temen semuanya pokoknya ini akun-akun beneran akun asli gua buat pertama kali gua dulu sampe sekarang gua beli reflect patient dan sebagainya jadi ini bukan akun save data ataupun ngehack ya mungkin obb yang lebih tau akun ini kayak gimana gitu ya temen-temen semuanya jangan lupa like, share, and subscribe dan jangan lupa imbangin nantar pemain game dan juga belajar langsung saja kita ke penutup ya bye-bye